Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Maseri 123 hari ini kita akan mencoba menyajikan informasi atau memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang RS King ya RS King lagi nih RS King yang kali ini tahun 99 1999 yang kemudian kita upgrade kita buat manis ya direkondisi lagi tapi ada beberapa part yang kita substitusi dan kita buat lebih nyaman lagi dan penampilannya tentunya kita sesuaikan dengan penampilan tahun yang lebih mudah biar tidak bosen dan si pemiliknya nanti akan lebih senang dan lebih merasa nyaman dengan RS King tersebut nah RS King ini kita buat di bengkel atau sorry bukan bengkel kami hanya menjual part saja di toko Wahana Bakers dan kemudian kami ganti beberapa beberapa partnya ya memang ada yang KW juga ada yang Ori juga cuman kalau menurut saya sih pertimbangannya kalau soal mesin saya lebih rekomendasi rekomendasi untuk yang membeli part-part yang ori sebisa mungkin ya kalau nggak bisa ya pakai KW pun nggak jadi masalah tetapi kan pasti kualitasnya berbeda kalau untuk part body saya saya mungkin lebih rekomendasikan ke part yang KW kalau melihat dari segi efisiensi budget kalau misalnya kalian punya budget lebih ori saya rasa lebih bagus oke bagaimana videonya kita simak saja berikut bosku tetap simak video ini sampai selesai makasih bosku oke bosku ini adalah unit yang akan kita review oke bosku di sektor kepala untuk speedometer bracket lampu dan headlampnya kita gunakan RSI tahun 2005 lampu sen depan kita adopsi miliknya Fiction All untuk urusan suspensi depan kita gunakan shockbreaker depan untuk Yamaha Fiction original part ada sedikit perubahan pada posisi lahar setirnya untuk suspensi belakang kita gunakan model original RS King indikator lampu pada speedometer tetap berfungsi lampu sen depan lampu sen belakang semuanya berfungsi baik dan menggunakan akis standar lampu utama dan lampu belakang berfungsi normal holder kiri tetap menggunakan Yamaha RS King setir model RS King new dan gas menggunakan gas portan Daytona body kita refine termasuk tanki tutup akis pabur depan dan belakang kemudian mengeluarkan penggantian stiker model tahun 2005 warna hitam biru silinder head dan bak kanan kiri kita repain ulang dan hasilnya mulus kinclong saatnya untuk mendengar suara mesin motor ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke bosku sampai disini review kita soal motor King yang kita upgrade dari tahun 1999 menjadi tampilan model tahun 2005 semoga bermanfaat bosku